Lalu tadi sidang kasus dana piktif, yang ini ada penipuan berkedok investasi yang kemarin nih. Tim penyidik cybercrime di Reskrimsus Polda Jambi melimpahkan Tigo Tersangko. Penipuan berkedok investasi bodong oleh CV Jaya Mandiri Impestama Kekejaksaan Netinggi Jambi nih. Hmm, ini kasus yang kemarin lagi. Aduh lagi nih, rentet tanya. Gimana informasi ini? Kita pantau bayelur, sama-sama di pantauan. Bang Jek! Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melimpahkan tiga tersangka penipuan berkedok investasi bodong oleh CV Jaya Mandiri Impestama Kekejaksaan Tinggi Jambi. Tersangka Ahni berperan sebagai otak kejahatan. Dan Daryu, suami pelaku Ahni sebagai penikmat uang penipuan. Sedangkan pelaku Vera berperan sebagai direktur utama. Pemberkasan tahap dua ini dilakukan karena berkas tersangka dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasca diamankan pada 11 Mei 2022 lalu. Saat ini ketiganya resmi berstatus tahanan Jaksa dan akan segera menunggu jadwal persidangan. Kami Subdit 5 Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan tahap dua terhadap tersangka dan barang bukti dalam perkara investasi Jaya Mandiri Impestama. Yang mana investasi Jaya Mandiri Impestama ini bergerak di bidang perkebunan sawit. Akan tetapi pada saat kita lakukan penyelidikan bahwasannya CPJaya Mandiri Impestama ini tidak bergerak di perkebunan sawit. Akan tetapi mereka melakukan perbuatan penipuan. Diberitakan sebelumnya, Tim Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan tiga pelaku penipuan berkedok investasi perkebunan sawit. Ketiganya ialah Darius, Vera, dan Ani yang merupakan pelaku yang menjalankan investasi bernama CV Caya Mandiri Impestama. Dalam modusnya pelaku menawarkan saham investasi perkebunan sawit di media sosial dengan keuntungan 8% setiap minggu. Kerugian korban pun beragam mulai dari 25 juta rupiah hingga 400 juta rupiah. Selain itu, untuk pengambilan setiap bulan pelaku juga menawarkan keuntungan 25%. Namun investasi tersebut hanyalah fiktif belaka. Karena kebun sawit yang dijanjikan siap panen itu tidak benar-benar ada. Aliran uang tersebut sepenuhnya masuk kepada pelaku. Terima kasih telah menonton!